Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Welcome back to my channel, Cendospot Semoga channel ini bisa berkembang jadi besar Dan semoga channel ini bisa ada manfaat untuk anda semuanya Jadi inspirasi untuk anda semuanya Kali ini saya akan membedah salah satu raket andalan dari saya sendiri Dari Cendospot Ini ujung tombaknya, ini yang paling-paling dicari orang Stoknya habis, CS Power 8 bosku CS Power 8 Kita akan bedah, semua orang bertanya-tanya bagian gripnya itu pakai apa Batangnya gimana, subnya gimana Frame-nya kayak gimana Ini kebetulan yang frame bolong kemarin Kebetulan ini yang frame bolong kemarin Kita akan bedah tuntas untuk seri ini Awalnya kita buka dulu bagian grip Kita buka dulu bagian grip Orang banyak bertanya-tanya Apakah gripnya ini pakai full carbon atau tidak Apakah subnya ini bahannya kayak gimana Modelnya kayak gimana Sambungannya kayak gimana Kita akan benar-benar bedah total Untuk seri ini Biar kita tahu apa sih CS Power 8 Apa sih kelebihannya Apa sih kekurangannya Itu ya, ini CS Power 8 bosku Biar kalian tahu Yuk bosku Shoot dekat Kita potong-potong bawahnya Kita potong-potong Extreme bosku Super duper extreme Super duper extreme bosku Ini kita potong-potong Nah bawa sini Terendahnya Sudah, shootnya sudah Pertama kita potong senarnya dulu Ini senar Nano G98 ya Nano G98 senarnya Nano G98 original Nano G98 original Nano G98 original Kita potong senarnya dulu Kita putusin senarnya Ini demi kalian Demi kalian biar tahu Saya korbankan CS Power 8 Yang diminta CS Power 8 soalnya Oke Kurang extreme kalau pakai ini Langsung potong Langsung potong pakai gerinda bosku Potong 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 semua Potong Potong bagian sini Sama bagian sini Ini namanya ini Potong Oke Potong lagi 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 Biar kalian tahu Biar kalian paham Gimana sih Langkat CS Power Nah ini bagian T joinnya Kayak gini T joinnya Kayak gini ya Bagian T joinnya Kayak gini jadi biar kalian tahu biar paham sudah bro lanjut lagi ayo lanjut langsung kita potong bagian t-join kita potong bagian t-joinnya kita potong bagian t-join inilah penampakannya dari bagian t-joinnya seperti ini penampakannya t-joinnya seperti ini ya bosku ya ini penampakan t-joinnya kayak gini nah t-joinnya seperti ini biar kalian tahu isinya kayak gini mau dibelah kita belah bro gini dulu deh sini sini ini orang-orang pada penasaran ini apakah pakai karbon atau pakai ini oke saya buka pakai cutter ya saya buka pakai cutter saya buka pakai cutter saya buka pakai cutter biar kalian tahu ya ini ini kayak gini nih ini bahannya CS power tak bisa bro tak kuat ini saya belah jadi dua ya saya belah jadi dua kita belah jadi dua kayak gini kayak gini lah gripnya kayak gini lah gripnya jadi ini bahan kayu tapi ini bukan sembarangan bahan kayu bosku keren ini ukuran G5 asli kayak gini tanpa grip bawaan G5 asli tanpa grip bawaan kayak gini jadinya seperti ini ekstrim ya kurang lagi kurang lagi potong sini bro potong sini bro potong sini nanti kita belah atau langsung dibelah gimana potong sini dulu potong sini dulu terpotong 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 ya terpotong ambilin jebitan 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 selesai tangan tangan boleh tangan boleh pokoknya gue jebit kiri dapet gak sejeng dulu gak sejeng dulu gak sejeng oh sejeng deh yuk belah jadi dua ini kita akan belah jadi dua biar kalian tahu gimana isinya patangnya kita akan belah jadi dua bisa belah jadi dua ini 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 kelihatan gak kelihatan yuk belah jadi dua belah jadi dua belah jadi dua Inilah isinya batang sap Ini isi dari batang sap Jadi kita membuktikan sendiri Jadi bukan katanya Bukan mengandai-andai Dan ini memang kita buktikan sendiri Sepertilah isinya Batang sapnya ini tercipta karena apa Ini jadi dari tekanan angin yang sangat tinggi Lalu dipanaskan Maka dari karbon yang sebelumnya itu Berbentuk lilitan semacam benang Terbentuklah batang keras seperti ini Bahkan sampai dibebani 77 kg Pun sangat kuat sekali Sangat-sangat kuat sekali Biar kalian tahu Ini bentuk batangnya Ini bentuk tejoinnya Ini bentuk gripnya Ini belum kita belah jadi dua bro Ini kita belah dong Iya dong Oh sekalian Jangan tanggung-tanggung Yes Kita jadikan berapa bagian Kita jadikan berapa bagian bosku Kita jadikan berapa bagian Nih Biar kalian tahu Ya Biar kalian tahu Kualitas dari CS power itu sendiri Biar kalian paham Seperti apa CS power itu CS power 8 Nah inilah penampakannya Ini bentuk subnya Seperti ini Jadi ini sangat kuat sekali Ini kelebihannya adalah Bahan karbon lock ini Sangat-sangat-sangat kuat Satu Sangat stabil sekali Nggak ada getar Tuh Cuma memang dari segi finishing Bagus sih Dove kayak gini bagus Cuma nggak 100% lah Ini kalau saya nilai finishingnya ini 8,5 lah ya 8,5 Tapi ini nggak gampang lecet Barat paling kalau seri ini Karena apa Ini kita pakai finishingnya tipis Jadi nggak akan gampang gompel Seperti ini bosku Penampakan dari CS power 8 Luar biasa bosku Ya Seperti ini Mungkin akan jadi bahan referensi Untuk anda Kawan-kawan semuanya Yang mau membeli raket Bosku Nggak hanya membeli brand mahal Brand merk sudah terkenal Dengan harga yang gila-gilaan Ini cukup anda beli Dengan harga 590 Anda sudah mendapatkan Kualitas yang sangat-sangat Luar biasa Seperti ini bosku Kualitas yang menurut saya Sudah sangat-sangat Wow 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 Luar biasa Istimewa Joss Gandos Mantul bosku Buat video Buat video Nih Joss Pokoknya luar biasa CS power Dibelah jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam CS power Di potong-potong Jadi Enam Bagian Tujuh Malah Ini belahannya Ini bagaimana Tujuh Tujuh Nih 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 Mantap Bosku Luar biasa Pokoknya Telus Dukung Channel Channel spot Biar cepat berkembang Biar makin bermanfaat Untuk Anda semuanya Mungkin kurang labirnya Seperti itu Review singkat Dari CS power Ada salah kata Dari kami Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kota Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bosku